Halo semuanya, selamat datang di channel Next Ride Yap, ini adalah OPPO Reno8T yang udah beberapa kali kita bahas sebelumnya ya Saya yakin ada beberapa di antara kalian bertanya-tanya Apa arti huruf T di penamaan OPPO kali ini? Karena ini pertama kali Hmm, apa ya? Artinya cukup memberikan kita gambaran akan fitur baru dari HP ini loh Bersama saya Bagus, ini adalah arti dari huruf T di Reno T seri Oke, langsung aja deh Huruf T dari OPPO Reno T kali ini adalah singkatan ya Dari Top Up Yang artinya penambahan besar Tentu bukan Top Up Imani apalagi Top Up GoPay Tapi OPPO tampaknya ingin menunjukkan bahwa Ada beberapa upgrade penting dari Reno8T dibandingkan Reno8 sebelumnya Apa itu? Ada 3 sorotan nih Top Up Camera, Top Up Design, dan Top Up Performance Mulai dari Top Up Camera dulu deh Jadi OPPO Reno8T akan dilengkapi dengan kamera 100MP Yang kali ini benar-benar bisa mengambil foto beresolusi sampai 100MP Ya, ini gede lah ya Jadi hasil fotonya itu punya resolusi yang tinggi Ukuran file yang besar dan detail yang lebih banyak Jadi kalau foto, kamu bisa zoom atau crop sampai cukup lumayan jauh dengan detail yang masih cukup terjaga Dan saja ada limitnya ya Tapi kayak foto patung komodo kayak gini nih Sistinya masih terlihat dan atap gedungnya juga masih terlihat detailnya Keren? Ini sih keren ya dan secara praktikal akan kepakai misalnya lagi nganti di restoran fast food Tapi gak tau menu-nya apa Bisa difoto aja dari jauh tanpa njelak antrian Atau males nyata tulisan dosen di papan Tinggal foto aja pakai ini Gampang banget Oh iya, dia juga ada fitur AI portrait super resolution Buat yang demen pakai fitur portrait Jadi fotonya lebih tajam dan penangkapan cahayanya juga lebih oke nih Karena fitur AI-nya sudah terlatih dengan input 200 ribu foto sebelum sampai di tangan kamu Lanjut yang kedua, top up design Yap, ini adalah desain yang menarik banget Yaitu fiberglass leder ya Sebelumnya kita lihat di Reno7 dan A77S Udah gitu, warna orange-nya ini cerah banget ya Soalnya kehilangan HP, padahal ada di depan mata HP ini dijamin gak akan kayak gitu Kecuali kamu taruh di tumpukan jersey Belanda atau tumpukan jeruk Sentuhan ala kulit ini halus banget dan sangat menyenangkan ketika dipegang dengan tangan langsung Terus ada detail emboss jahitan Wah, makin berasa banget yang mewahnya Oh iya, sentuhan kulit ini cuma untuk varian warna orange ya Karena varian warna hitam akan menggunakan sentuhan matte yang biasa kita temukan pada sejumlah HP Oppo kekinian Atau bisa disebut juga dengan Oppo Glow Sedangkan Oppo Reno8 T5G dia akan menggunakan layar curve Cuma detailnya di lain video aja ya Oh, HP-nya gak akan ditelis bersamaan, jadi masih banyak waktu Terus yang terakhir nih, top up performance Kalau kalian berharap saya akan bocorin spesifikasi tepul pacunya Sayang sekali, saya belum bisa ngomongin itu sekarang Kecuali kalau kamu nonton videonya setelah tanggal 7 Bisa nih, cek videonya di playlist di link di bawah Yang pasti, Oppo menjamin kalau Reno8 T ini akan tetap memiliki performa yang mulu Setidaknya di 48 bulan pertama atau sekitar 4 tahun HP ini sendiri akan dapet update security sampai 4 tahun Dan upgrade Android di 2 tahun Terus yang cukup penting juga, OS-nya nih Dia udah pake Android 13 yang berpakaian ColorOS 13 Soal ColorOS 13, akan ada video khususnya yang bahas ini Yang pasti, fiturnya makin menarik deh Jalaninnya enteng, gampang dipakai, dan tentu saja makin amat Kapan akan rilis? Tunggu aja ya tanggal mainnya di 7 Februari mendatang Di saat itu, akan saya buka semuanya Termasuk harga dan spesifikasi Sekian dari Bagus, jangan lupa untuk like dan share video ini Tidak juga di kolom komentar pendapat kamu soal video ini Follow semua sosial media Nextrend yang ada di deskripsi Kunjungi juga situs nextrend.com untuk update berita teknologi terkini Jangan lupa buat subscribe dan tekan tombol loncengnya juga Buat yang belum Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video-video Nextrend berikutnya Sampai jumpa di video-video Nextrend berikutnya